Intro Halo guys, balik lagi dengan Kesar Turbo Channel Di video kali ini, aku lagi main Kakao Getreach Untuk review map baru yang kira-kira bakal dirilis Getreach Indonesia sebentar lagi Atau mungkin besok Jadi guys, kali ini Mungkin tampilan di Getreach Indonesia nantinya bakal seperti ini Misalnya aja, di bagian sebelah kiri Ini ada gabungan dari card, dadu Ini adalah deck dan pendant Digabungkan jadi satu, kayak gini Kemudian shopnya disini, baru yang ini aku gak tau ini apa Yang ini star candy Dan bagian mail, pindah ke sebelah sudut kanan atas Di bawahnya ada reward hadiah Ini keliling dunia naik di tengah Dan cube Kemudian disini Kita bakal liat dulu bagian cube Aku liat tadi tuh ada yang udah beda Ini adalah tampilan cube nya Yang mungkin nanti bakal dirilis di Indonesia Bakal tampilannya berubah dari bagian dunia Oke Kayaknya nice, biar gak ngebosenin gitu tampilannya kalau kayak gini Dan aku rasa kalau aku main di Kakao Getreach ini dia gak nge-lag ya Kalau di Getreach Indonesia aku rasa nge-lag banget Hapeku Samsung S7 itu terasa lag kalau main Getreach Indonesia Dan sekarang ini aku mau coba untuk liat tampilan dari pendant Getreach Indonesia tampilannya masih yang lama Mungkin aku harap kali ini tampilan Getreach Indonesia tinggi sampai gini Siapnya dikirim Dan Sudah nge-lag banget Jadi fresh gitu Adalah software yang fresh kalau tampilan pendantnya kayak gini Dan aku dapet helm Mas 7 Wow Ini dikasih dari mailbox Wow baik banget nih Getreach Kalau di Kakao Getreach Aku ini jadi pemula Ya aku gak tau dikasih apa aja ini sama mereka Ambil dulu item Wah dikasih diamond Nice Sekarang aku mau coba untuk ganti pendant Pendanku yang lama Oh gak tau ini Yang ini presentasinya 41% Karena ini tulisannya Cina Jadi aku gak ngerti Aku cuma ngerti angka doang Disitu 41% Mungkin ratenya 41% Sedangkan yang ini 50% Tambah 2% Berarti lebih bagus yang ini ya Oke Aku bakal pake Tau misalnya salah ya juga maklumin lah Aku gak tau Karena ini tulisannya Tulisan apa ya Bahasa Sansel Kerta Oke Jadi pendant kayak gini Sekarang langsung aja Aku bakal main Map baru Map baru yang kira-kira mungkin bakal dirilis besok Karena ini aku memulai aku gak berani Untuk main yang di kelas tinggi Mungkin nanti kartenya bagus-bagus Jadi aku main di 2M aja Jadi Di Kakao Gatorade ini ada 2 map Ada 2 map yang belum dirilis di Indonesia Ya memang jaraknya ini Ini adalah map terbaru Jadi Mungkin Gatorade Indonesia besok bakal rilis map yang ini Sekarang kita bakal belajar dulu untuk tutorial di map ini ya Nah Oke Sekarang kita udah masuk ke dalam tutorialnya Oke nice Wow Kita masuk ke special area pada turn pertama Terus Oh Cuma bisa buat bangunan Kalau Di turn pertama Masuk di special area Kemudian kita mulai lagi Oh Dapet Fortune card ke start Nice Oke Sekarang jadi rilis Nah ini dia Di turn kedua Baru ada special effect Di area Area special Nah Yang ini aku belum ngerti apa maksudnya Ini Oh Helm Kita Oh Minjur 11 11 Oh Kita bisa tindak tempat dengan roll dadu Kita masih bisa jalan dengan roll dadu Dan Buat kotak Benjur 11 Ada lagi Oh 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 Bisa langsung Oh gitu Nice Nice Aku ngerti Jadi kalau kita di special area kita bisa ngajak musuh Untuk ikut ke bawah gitu ya Oke Sekarang aku udah ngerti Sekarang kita coba untuk praktekin ya Kita main di map 2M dulu Karena aku masih cupu disini Pendanku masih pendanku Cupu lah dibilang Jadi aku masih main di 2M aja Hai Sekarang aku ketemu lawan Beli angel card gratisan dan start game Start Nah Ketemu sama karakter Kemudian Kemudian Lihat dulu Pandemiknya kayak gini Sama kan Hmm Disini memang tempat tempat pengulang servernya Sekarang aku main Hmm 12 Ketemu 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 Oh Sebenernya sih Keliatannya sih simpel ya Untuk map ini Setelah lihat Putra yang tadi aku udah ngerti Gimana cara Balang di map ini Seperti ini gimana Oke 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 5 6 Ketemu 5 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 Tidak 5 biasanya bisa langsung bangun langmas aku ngincer 12 ya aku mau ke sekitar oh sekarang kita lihat dulu gimana game oh kita nginjak game dan dan apa efeknya tuh oh kita menempel salju lucu ya dia kena tiga kali dan dia efeknya kenapa tuh oke aku ngincer rangka 10 ya untuk ke special area aku ngincer 0 ya 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 Ini apa maksudnya biru-biru Itu bug bukan Mobile gak nge-effect ya Wow Iya itu bug Lendmark 10 Pochun card Mobile Double 12 Mobile Mobile 7 Nice Sekarang 2 ini Aku pakai genap untuk lincir kota ya 7 atau 9 Nice Nah ini kita bisa ngajak musuh Musuh terikut Nah Jadi kalau kita lewat Jadi kalau kita ngajak musuh Pas kita gitu bisa ngajak musuh lah pokoknya Ya Ya dan jokatnya Aku ngedo-dodo Rebekah jelas gak punya Sekarang kita mau bawa W Wah Oke nice Tinggal lagi Masih itu berapa tuh ya Wow Oke Ini ada MP MP Apa ini maksudnya Yang ini rank Yang ini gold Yang ini MP Oke Maksudnya apa cuma Gak ngerti Yang ini udah Hai Hmm Wah Bapak-bapak ini 100 Diamond Oke Aku bakal coba Main lagi ya Start Wow Ketemu Logody Oke kita lihat dulu Endomnya toward Genre w sopr Ngede Jalan Tenggung Ketemu Tenggung Oke lff Tenggung Tenggung Boca Tenggung Tenggung tenden ini keluar dari penjara ya kalau menurutku ini tendennya sama kayak water city kita bisa serap itu tapi berdasarkan lempar dadu tapi bisa lewat dari satu line kalau di water city biasanya kalau kita cuma bisa seret musuh dalam jarak satu line tapi kalau di map ini kita bisa seret musuh dalam jarak 12 12 balok sesuai dalam lempar dadunya kayak gitu terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!